Hai segera Semua manusia memiliki kebutuhan, keinginan, dan potensi tersendiri. Namun bagaimana dengan orang yang memiliki keterbatasan, baik kondisi fisik, mental, atau emosional yang membatasi aktivitas mereka dalam kehidupan sehari-hari? Ini adalah cerita mengenai Shiva Ur-Rahma, seseorang berkebutuhan khusus yang mengalami gangguan dalam penglihatan sehingga tidak dapat berinteraksi seperti yang lainnya. Namun ternyata keterbatasan yang dimiliki oleh Shiva tersebut tidak menghentikan dirinya untuk meraih cita-citanya. Dengan keyakinan, semangat juang, dan inovasi, ia bisa terus aktif dan produktif serta berkontribusi untuk masyarakat. Peran orang tua juga sangat penting untuk anak mencapai potensi maksimalnya. Di sinilah peran orang tua Shiva yang tak pernah lelah memberikan yang terbaik untuk dua hatinya. Dukungan yang sangat besar diberikan dari kedua orang tuanya, agar Shiva mendapatkan akses penuh terhadap tumbuh kembang dan hak-haknya. Lingkungan yang mendukung juga akan mendorong kualitas hidup untuk anak disabilitas. Oleh karena itu, dukungan emosional yang kuat juga memberikan mentalitas yang baik untuk tumbuh kembang Shiva. Sejak kecil Shiva memang terlahir dengan keterbatasan, tapi bagi kami itu bukan keterbatasan. Dan sejak kecil Shiva memang anaknya semangat dan sangat suka belajar. Bahkan sejak kecil Shiva tidak mau kalah dengan teman-teman yang non-disabilitas. Dengan semangat Shiva yang sangat tinggi, kami pun termotivasi untuk mengembangkan potensi Shiva. Seperti mencari tahu cara mendidik anak disabilitas dan mencari tahu sekolah yang mendukung potensi dirinya. Semangat juang yang dimiliki oleh Shiva membuat dia menoreh berbagai prestasi dari kecil. Seperti juara cerdas cermat IPS tingkat Provinsi Aceh. Dan juara satu tilawakil Quran Tilawah Cabang Tunanetra Putri, mewakili Aceh tingkat MTK Nasional. Juara festival lomba seni siswa tingkat nasional, hingga beasiswa prestasi dari binas Provinsi Aceh untuk pinjang pendidikan S1. Sejak kecil Shiva itu spesial. Dia tidak mau kalah dengan anak-anak yang lain. Dan Shiva memang selalu bersemangat orangnya. Waktu dia minta masuk kuliah, kita dukung dengan maksimal. Karena kita menyadari Shiva ini senang berlatih untuk melampaui keterbatasannya. Salah satu prestasi Shiva yang membanggakan, dia pernah ikut pekan mahasiswa nasional di Makassar tahun 2017. Nah, karya ilmiah yang diperestasikannya itu menjadi presentasi yang terfavorit. Keteguhan perjuangan-perjuangan Shiva inilah yang membuat ia bisa melesarkan kuliah tahun 2018. Dan alhamdulillah sekali, Shiva mendapat pendidikan kumlot di Universitas Syahkuala. Alhamdulillah jangan lagi, pada tahun 2019, anak kami Shiva dianugerahkan sebagai disabilitas perempuan berprestasi dari Indonesia. Selain mengajar di SLB Negeri Banda Aceh, Shiva juga disibukkan dengan kegiatannya di Organisasi Disabilitas. Shiva ikut berperan aktif untuk melakukan advokasi masyarakat dan menyuarakan hak dan isu disabilitas. Jadi, alasan mengapa saya aktif di Organisasi Disabilitas, pastinya karena saya ingin memperjuangkan hak-hak disabilitas yang selama ini belum terpenuhi. Jadi, supaya teman-teman disabilitas yang ada di Aceh mendapatkan hak yang sama dengan orang-orang pada umumnya. Contohnya seperti mendapatkan hak pendidikan di sekolah inklusif dan mendapatkan akses pekerjaan seperti orang-orang pada umumnya. Tak berhentiannya di situ, Shiva juga sering menjadi narasumber di berbagai kegiatan seminar dan dipercaya menjadi trainer di Bakti Kominfo untuk memberikan pelatihan TIK kepada para disabilitas di seluruh Indonesia. Selain itu, Shiva juga aktif sebagai instruktur konseling di PTD Rumuh Sujahtera Berujarung Makarya Dinas Sosial Aceh. Dan juga membuka les private mandiri di rumahnya, di mana ia mengajar braille dasar, komputer bicara, dan musik untuk anak-anak tunanetra. Semangat tidak pernah suruh, walau keadaan fisiknya memiliki keterbatasan, bahkan kekurangannya menjadi sebuah peluang untuk bisa maju dan sukses dalam menapaki perjalanan hidupnya. Shiva adalah salah satu contoh inspirasi bagi kita bahwa siapapun bisa berhasil selama memiliki keinginan dalam berusaha, sesulit apapun situasi dan keadaannya. Saya tidak pernah terpikir akan sampai di titik ini. Dulunya saya berpikir lahir di tengah-tengah keluarga yang menyayangi saya, kemudian diberikan pendidikan yang layak, itu sudah cukup. Tapi ternyata, dibalik kesabaran yang saya miliki, Allah memberikan banyak kesempatan bagi saya sehingga sampai dengan saat ini saya bisa berbagi manfaat dengan teman-teman yang ada di Aceh. Dan untuk teman-teman disabilitas, saya ingin menyampaikan bahwa walaupun dalam kondisi yang keterbatasan, kita memiliki potensi yang dengan potensi tersebut, kita dapat mengembangkan diri kita. Sehingga kita bisa mendapatkan kesempatan-kesempatan yang sama dengan orang-orang pada umumnya. Tetap semangat, berhenti untuk mengutuk diri, karena ketika kita membuka diri, maka dunia pun akan turut menyebut kita dengan hangat. Kata mereka diriku selalu dimanjang. Kata mereka diriku selalu ditimang. Terima kasih.